Dua basis porter PSS Semarang, yaitu Snake dan Panser, terus mencoba untuk membantu manajemen PSS Semarang mendatangkan back pengganti seorang Alisezai. Tak muluk-muluk, Snake dan Panser nampaknya masih ingin melihat mantan pemain PSS Semarang yang juga termasuk sebagai mantan back agresif dengan catatan 6 goal untuk PSS Semarang, yaitu Wales Costa untuk kembali merapat ke Laskar Maisa Jenar pada bursa transfer pertengahan musim Liga 1 2022-2023. Snake dan Panser masih bergeliat di kolom komentar Wales Costa untuk mengajaknya kembali memperkuat PSS Semarang yang saat ini tengah mencari sosok tengah pengganti dari seorang Alisezai. Seakan gayung bersabut, Wales Costa terus mengumbar kode dirinya masih tertarik untuk memperkuat PSS Semarang yang dapat dilihat dari beberapa unggahan terkini Wales Costa di Instagram pribadinya. Terlihat unggahan terakhir Wales Costa, ia kembali mengunggah momennya ketika memperkuat PSS Semarang dalam 3 musim terakhir di Liga 1 2019-2022. Dalam unggahan tersebut, terlihat Snake dan Panser juga turut mengajak kembali seorang Wales Costa untuk mengisi slot lini belakang PSS Semarang yang ditinggalkan oleh Alisezai. Penampilan agresif dan juga konsisten dari seorang Wales Costa di lini belakang PSS Semarang pada 3 musim terakhir menjadi alasan kuat mengapa Snake dan Panser meminta sang pemain untuk kembali ke Laskar Malaysia Cerna. Terlebih hingga saat ini, sejak dimungkan berpisah dengan PSS Semarang pada pertengahan tahun lalu atau pertengahan Liga 1-2022, seorang Wales Costa belum saja menaikkan kontrak meskipun ia kerap sekali dikaitkan dengan 2 tim dari Liga 1 yaitu PSS Sleman dan juga Barito Putra. Nah, patut kita nantikan nih, akankah Grilia Transport Snake Panser meminta seorang Wales Costa kembali benar akan direalisasikan oleh manajemen sebagai pengganti Alisezai yang didepak pada Bursa Transport Pertengahan Musim Liga 1-2022-2023. Terima kasih. Terima kasih.